Kita lanjut film yang ke-9, yaitu film Cordata, di mana Cordata berasal dari kata Yunani, yaitu kor yang artinya tali, dan data atau dorsal yang artinya punggung. Sehingga boleh disebut Cordata merupakan hewan yang memiliki tali sarap yang terletak di bagian sisi punggungnya. Ciri-ciri Cordata yang pertama merupakan organisme eukaryotik dan triploblastik, tubuh simetri bilateral, memiliki segmentasi organ tubuh terutama di bagian otot dan sarap, memiliki tali sarap atau tali sumbu yang terletak di bagian punggung disebut sebagai Cordadosalis atau Notocord. Notocord terbuat dari semacam gelatinosa yang dapat berubah menjadi kaku. Kemudian sistem organ hewan Cordata sudah kompleks. Untuk pokok bahasan pertama adalah Supilum Hemicordata. Ciri-cirinya ialah Memiliki celah insang di sisi lateral, bentuk tubuh seperti cacing, habitatnya di laut dan mampu membuat lubang-lubang di dasar laut, reproduksinya dengan cara seksual melalui fertilisasi eksternal. Notocordnya terletak di bagian depan atau sisi anterior. Bagian tubuhnya ada tiga, yang pertama ada belala atau disebut dengan Probogase, yang berperan untuk melubangi lumpur, lalu yang kedua ada leher, dan yang ketiga bagian badan yang memiliki banyak celah. Contoh Hemicordata adalah Dolikoglossus Pesis atau disebut cacing laut. Pokok bahasan kedua, yakni Supilum Urokordata atau Tunicata. Ada pun ciri-cirinya. Satu, tubuhnya tebal, pendek, dengan diselubungi seperti kulit. Yang kedua, notocordnya terletak di bagian depan atau anterior, dan menghilang setelah dewasa. Saat dewasa memiliki pelindung tubuh yang dihasilkan oleh sekret dari sel-sel ectodem. Reproduksinya ada dua cara. Yang pertama, dia secara seksual, nantinya lewat fertilisasi secara eksternal. Yang kedua, secara aseksual dengan membentuk tunas. Habitat di laut, dan umumnya hidup berkoloni. Sistem sirkulasi memutar arah aliran darah, mengandung senyawa kimia yang sangat bagus bagi kesehatan berupa didemnis. Ada pun contoh dari film Urokordata, yang pertama, Oikopleora spesies, Molgulata spesies, Botrilus spesies, dan Tunicata spesies. Pokok bahasan ketiga, yakni Supilum Sepalocordata. Ada pun ciri-cirinya yang pertama, Bentuk seperti ikan tanpa sirip dengan kepala yang tampak jelas. Tubuhnya kecil, pipih memanjang dan transparan. Notocord terletak di celah insang dan berkembang sangat baik. Memiliki faring dengan celah-celah yang sangat banyak. Sistem sirkulasi tanpa memiliki jantung, aliran darah dari ventral ke dorsal, dan dari dorsal ke ventral. Reproduksi secara seksual dengan fertilisasi eksternal. Hidup terkubur di dasar lumpur, atau di perairan dangkal. Ada pun contoh subfilm Sepalocordata, yang pertama, Amplioxus spesies, yang kedua, Branchiostoma spesies. Subfilm Fertebrata Sekarang kita bahas subfilm yang terakhir adalah Subfilm Fertebrata, atau Fertebrata, di mana Fertebrata merupakan hewan yang memiliki notocord atau cordadosalis, atau tali punggung masa embryoniknya, yang setelah dewasa mengalami penulangan, atau disebut dengan tulang belakang. Ada pun ciri-ciri Fertebrata, yang pertama, memiliki ruas-ruas tulang belakang, memiliki tulang tongkorak, atau kranium, tubuh simetri bilateral, tubuhnya dilindungi oleh lapisan kulit, berupa epidermis dan dermis, memiliki ala gerak, berupa tulang sebagai ala gerak pasif, dan otot sebagai ala gerak aktif, memiliki rangka dalam, di mana rangkanya keras, yang terbuat dari tulang keras, atau tulang sejati, dan ligamen, ala pencernaannya, berupa saluran pencernaan, dan kelenjar pencernaan, ala pernapasannya, berupa insang, untuk vertebrata air, dan paru-paru, untuk vertebrata darat, memiliki dua buah ginjal, sebagai ala ekskresi, untuk mengeluarkan urin, ala peradaan darah, berupa jantung, dan pembuluh darah, reproduksi secara seksual, di mana hewan ini, sudah memiliki ala kelamin, yang terpisah, dan yang terakhir, memiliki sistem serap pusat, berupa otak, dan sum-sum tulang belakang, ada pun yang menjadi, klasifikasi vertebrata, kita singkat, paran, ada lima kelas, yakni, kelas piscis, bangsa ikan, kelas ampibi, bangsa hewan, yang hidup di dua alam, yang ketiga, kelas reptil, atau hewan yang melata, keempat, kelas apes, atau bangsa unggas, dan yang kelima, adalah kelas mamalia, atau hewan, yang memiliki kelenjar sun, pokok bahasan yang pertama, kita masuk ke kelas piscis, atau bangsa ikan, ada pun yang menjadi ciri-ciri ikan, yang pertama, habitat di air, dan bersifat poikilotem, atau berdarah dingin, kulit umumnya bersisi, tulubuhnya dilindungi oleh berbagai sirip, beberapa memiliki gurat sisi, jelas yang nanti pada ikan mas, reproduksinya bertelur, atau vivipar, secara eksternal maupun internal, tubuh piscis ditunjang oleh sistem rangkah, yang tersusun atas tulang rawan, ataupun tulang keras, memiliki rahang, kecuali pada subkelas agnata, berikut tipe sisik pada ikan, yang pertama, tipe sikloid, yakni sisik yang berbentuk lingkaran, dan tidak bergerigi, misalnya pada ikan jenis toleste, disini contohnya, ikan salmon, lalu ada tipe stenoid, yakni sisik yang berbentuk sisir, dan terdapat gerigi-gerigi kecil, contohnya pada jenis toleste juga, tapi disini kita ambil contoh ikan kakap, ketiga, tipe ganoid, yakni sisik berbentuk belak ketupat, keras dan mengkilap, misalnya pada ikan aligator, yang keempat, plakoid, yakni sisik yang memiliki struktur seperti gigi, misalnya pada ikan tulang rawan, yaitu hiu dan ikan pari, berikut ini jenis-jenis tipe ekor pada pisces, yang pertama, protosersal, yakni berbentuk pinakaudalis, yang tumpul dan simetris, biasanya terdapat pada ikan daun, ikan mola, ikan noskar, ikan lemon, dan ikan tiga wajah, lalu yang kedua, tipe dipisersal, berbentuk pinakaudalis, yang membulat atau meroncing, terdapat ikan paru, ikan sidat, dan ikan salamander, yang ketiga, ada namanya heterosersal, yakni bentuk pinakaudalis, yang simetris, dengan sebagian usung ventral, yang lebih kecil, misalnya terdapat pada jenis ikan hiu, yakni hiu paus, hiu penjemur, dan hiu pasir, yang keempat, ada namanya homosersal, yakni berbentuk pinakaudalis, yang berlekuk, dan ditunjang jari-jari sirip ekor, misalnya terdapat pada berbagai jenis ikan marlin, sedangkan tipe mulut ikan, ada terminal, subterminal, dan superior, klasifikasi fish test dibagi menjadi tiga, yang pertama, subkelas agnata, atau ikan tanpa rahang, yang kedua, subkelas kondrosaites, atau ikan bertulang rawan, dan yang ketiga, subkelas kondrosaites, atau ikan bertulang sejati, ataupun ikan bertulang keras, yang pertama, subkelas agnata, agnata sering juga disebut sebagai, kelas siklostomata, ciri-cirinya, badannya memanjang berbentuk silinder, ekornya pipi, kulitnya licin, tanpa sisi, dilengkapi dengan kelenjar lendir, atau mokus, sirip tengah dorsal, disokong oleh tulang-tulang sirip, yang berbentuk tulang rawan, matanya ada sepasang, mulut pentra anterior, dan merupakan mulut penghisap, di pinggiran terdapat tentakel, ada pun klasifikasi agnata, atau siklostomata, dibagi menjadi dua ordo, yang pertama, ordo mix uniformis, cirinya, yang kecil di sekitar ekor, mulut di ujung moncong, dilengkapi dengan 4 pasang tentakel, kantong hidung, dekat ujung kepala, punya saluran keparin, kantong insang, antara 10 hingga 14 pasang, tidak mempunyai larpa, telur manata selangsung, menyerupai binatang dewasa, contoh yang cukup terkenal adalah, mixiglutinosa, ordo yang kedua, ada namanya, ordo petromyxon tiformea, contoh spesies yang dikenal adalah, petromyxon marinoa, atau lamprey, ada pun ciri-ciri ikan tulang rawan, atau ikan kondrosetes, yang pertama, ada yang bersisik, ada pula yang tidak punya sisik, celah insang, 1 pasang, 5 pasang, bahkan 7 pasang, letak celah insang diantara lateral dan ventral, mulut terletak di sisi ventral, ada yang mempunyai spira kaulum, dan ada yang tidak, siripnya berpasangan, tidak memiliki gelombung udara, lubang hidung sepasang, lubang hidung pada kelas kondrosetes, hanya berfungsi untuk penciuman, dan untuk bernafas, jantungnya ada 2 ruang, 1 serambi, dan 1 bilik. Klasifikasi ikan tulang rawan, atau kondrosetes, ada 2 ordo, yang pertama, ordo pleurotremata, untuk berbagai jenis ikan hiu, dan yang kedua, ordo hipotremata, untuk bangsa jenis ikan pari. Yang ketiga, superkelas kondrosetes, atau ikan bertulang keras, dibagi menjadi 2 subkelas, yang pertama, subkelas sarkopterigi, atau ikan bersirip daging, yang kedua, subkelas aktinopterigi, atau ikan bersirip kipas. Ada pun pembagian ikan bersirip daging, ada 2 ordo, yang pertama, ordo dipnoi, dan yang kedua, ordo koliantiformes. Untuk ikan bersirip kipas, atau aktinopterigi, dibagi menjadi 11 ordo. 1. Ordo cipreniformes, untuk ikan kerper, ada 2 famili, yang pertama, famili karakidae, dan yang kedua, famili siprinidae. 2. Ordo peresiformes, ikan kerapu, famili nya, siklidae. Yang ketiga, ordo caniformes, untuk bangsa ikan gabus, famili nya nanti, famili kanidae. Yang keempat, ordo amiliformes, bangsa ikan roa-roa, ada 2 famili, yang pertama, famili lepisotidae, yang kedua, yang kedua, famili amidae. Yang kelima, ada, ordo gonorrhinsiformes, atau ikan bandeng, famili nya 2, yang pertama, famili gonorrhinsidae, dan yang kedua, famili kanidae. Yang keenam, ordo lampridiformes, untuk ikan pipi, famili nya ada 2, famili tracyperus, dan yang kedua, famili lampridaya. Yang ketujuh, ada, ordo elipiformes, atau ikan taepon, famili nya ada 3, yang pertama, ada, famili albudaya, famili eloipidae, yang ketiga, famili megopoliidae. Kedelapan, ada ordo angwiliformes, untuk ikan sidat, famili nya, kongridaya, opicitidae, dan murainidae. Kesembilan, ada, ordo mormiformes, atau ikan belalai, famili nya, gimnarsidae, dan mormiridae. Sepuluh, ordo gadiformes, atau ikan kot, famili gadidae, merlusidae, moridae, brigmacrolidae, dan sebelas, ordo cetomimiformes, atau ikan mata teleskop, famili nya, giganturidae. Berikut ini, perbedaan, superkelas akmata, konrosites, dan osteisites. Pokok bahasan yang kedua, merupakan, kelas ampibi. Ampibi merupakan, hewan yang hidup, di dua alam, di mana bagian tubuhnya, terdiri dari kepala, badan, dan bagian ekor. Memiliki alat gerak, dua pasang kaki, untuk berjalan, dan untuk berenang. Memiliki, empat, sampai lima, jari-jari di kaki. Memiliki, kelopak mata, yang dapat digerakkan. Serta, memiliki, selaput mata, berupa selaput niktitan, yang berperan untuk, melindungi mata, pada saat dia berenang. Pada mulut, terdapat gigi, dan lidah, yang dapat dijulurkan. Alap pernapasannya, pasi berudu, atau pada saat kecil, bernapas dengan insang, dan pada pasi dewasa, bernapas dengan kulit, dan paru-paru. Ampibi, memiliki, sistem perandaan, tertutup, dan ganda, di mana ruang jantungnya, ada tiga, dua serambi, dan satu bilik. Ampibi, juga merupakan, hewan, peiklotern, atau berdarah dingin. Reproduksi, Ampibi, berlangsung secara seksual, dengan cara, fertilisasi eksternal, karena, alat kelaminnya, sudah terpisah jelas. Pada saat, melakukan perkawinan, si biasanya, si jantan itu, akan menempel, pada punggung si betina. Distilai ini, disebut dengan, Amplexus. Untuk mengetahui, apakah hampibi itu, jantan atau betina, ada ciri-ciri, yang harus kita amati. Yang pertama, ukuran tubuhnya, yang jantan, pada umumnya, lebih kecil. Kedua, memiliki kantong suara, yang lebih besar, biasanya, berwarna kekuningan, atau lebih gelap, daripada tubuh, yang digunakan, untuk memanggil, pasangannya, untuk melakukan kawin. Ketiga, ukuran telinganya, lebih besar, dibanding betina. Yang keempat, terdapat, bantalan, di dekat ibu jari, yang lebih tebal, dibanding yang betina. Kelima, memiliki lengan, dan otot, yang lebih tebal, biasanya, terdapat semacam kait, untuk mempermudah, proses Amplexus. Dan yang keenam, kulit permukaan tubuhnya, lebih kasar, daripada betina. Klasifikasi Ampibi, ada tiga, yang pertama, Urodela, atau Kaudata, untuk bangsa Salamander, di mana tubuhnya panjang, yang memiliki ekor. Yang kedua, ada Apoda, yakni, Ampibi yang tidak memiliki kaki, bentuknya seperti cacing, dan yang ketiga, ada namanya Anura, tidak memiliki ekor, misalnya, jenis katak, kodok. Berikut ini adalah, perbedaan katak, dan kodok. Pokok bahasan ketiga, adalah reptil. Reptil berasal dari kata, reptum, artinya melata, atau hewan ini, menggunakan perutnya, untuk merayap. Ada pun ciri-cirinya, yang pertama, tubuhnya, terbuat dari sisik, yang kering, kemudian, dia bernapas, menggunakan paru-paru, termasuk hewan berdarah dingin, atau poikolitermik. Beberapa spesies, memiliki, cangkang yang keras, umumnya, berkaki empat, atau tetrapoda, namun, ada pula yang tidak berkaki, misalnya, pada jenis ular. Kemudian, mengalami, posifikasi, atau proses penulangan, yang sempurna. Reproduksinya, secara, seksual, internal, dengan, bertelur, pipipar, dan ada yang bersifat, opopipipar. Memiliki mata yang berkelopak, peradaan darahnya, tertutup dan ganda, di mana, ruang jantungnya, empat ruangan, dua serambi, dan dua bilik, hanya saja, belum sempurna, kecuali pada buaya, memiliki foramen panijen. Pada jantan, memiliki ala khusus, disebut dengan hemipenis. Nah, di sini, pada kadal, ada dua hemipenisnya. Kemudian, memiliki sepasang testis, epididymis, dan saluran pas deferens. Sedangkan, pada betina, memiliki sepasang ovarium, dan sepasang opiduk, atau tuba panlupi, dan saluran akhirnya, berupa kloaka. Ada pun, klasifikasi reptil, dibagi menjadi empat ordo, yang pertama, ordo squamata. Untuk squamata, ada dua subordo, yang pertama, lasertilia, untuk bangsa kadal, seperti bunglon, komodo, tokek, cicak, dan sebagainya. Kemudian, subordo serpentes, atau opidia, bangsa ular. Ular, ada yang memiliki racun, atau bisa, dan ada beberapa ular, yang tidak beracun, atau tidak berbisa. Untuk mengetahui, cicak ular berbisa, ataupun yang tidak berbisa, pertama, bentuk sisiknya. Untuk ular berbisa, memiliki satu garis sisik, sedangkan pada ular tidak berbisa, umumnya, memiliki dua garis sisik. Yang kedua, bentuk mata ular berbisa, pada umumnya, itu lonjong, dengan pupil yang elip, sedangkan ular tidak berbisa, bentuk matanya bulat, begitu juga dengan pupil. Ketiga, bentuk kepala ular berbisa, umumnya segitiga, dan ular tidak berbisa, itu bervariasi, ada yang membulat. Berikut, ada lubang khusus di dekat hidung. Untuk ular berbisa, ada memiliki lubang khusus ini, yang pada umumnya, dia menggunakan lidah, sebagai alat indera yang paling tajam. Sedangkan, pada ular tidak berbisa, tidak memiliki lubang di dekat hidungnya. Berikut, adalah gaya berenangnya. Untuk ular berbisa, biasanya itu hampir terapung, atau melayang di perairan. Sedangkan, ular yang tidak berbisa, itu pada umumnya, hanya kepala yang muncul di air. Warna atau corak tubuhnya, ular berbisa, biasanya memiliki warna-warna yang kontras, dengan pola-pola yang menarik. Sedangkan, ular tidak berbisa, umumnya warnanya homogen, tapi hati-hati juga, ada juga ular yang, sifatnya beracun, tetapi warnanya homogen. Berikut, bekas gigitan luka. Biasanya, untuk ular berbisa, terdapat dua titik di tubuh, dan tampak membiru. Ular tidak berbisa, meninggalkan bekas, seperti gigitan manusia. Untuk ular berbisa, biasanya, habis menggigit, dia tidak meninggalkan mangsanya, karena umumnya, dia menggigit, karena dia lapar. Sedangkan, ular tidak berbisa, apabila ia menggigit, maka dia akan meninggalkan mangsanya. Yang kedua, Ordo Selunia, atau bangsa kura-kura. Di sini, nanti ada, terdapat penyung, kura-kura labi-labi, dan sebagainya. Yang ketiga, ada Ordo Krokodilia. Di sini, nanti contohnya, buaya, kemudian aligator. Yang keempat, ada Ordo Rinkosephalia. Di sini, salah satu contohnya adalah, Tuatara. Baik, pokok bahasan yang keempat, adalah, Aves, atau bangsa ungas. Ciri-cirinya, yang pertama, memiliki bulu, sebagai penutup tubuh, di mana, bulu ini merupakan, evolusi daripada sisi. Ada pun, bagian-bagian tubuh Aves, yang pertama, kepala. Di sini, nanti ada bentuk paruh, yang sesuai dengan makanannya. Lalu, bagian lehernya, bagian badannya, dengan berbagai jenis bulu, kemudian, ada ekornya. Ada pun, tipe bulu pada Aves, yang pertama, ada kalamus. Kedua, rakis. Ketiga, after shot, lembar bulu, lima, barbae, enam, barbula. Warna bulu pada Aves, dipengaruhi oleh, faktor kimiawi, dan sifat fisik. Modifikasi bulu pada Aves, ada tiga, modifikasi bulu terbang, bulu ekor, dan modifikasi mode, dan modifikasi tipe lainnya. Berikut diulas 12 jenis ordo, pada Aves. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kelas Mamalia. Mamalia merupakan hewan yang memiliki kelenjar mamai, atau yang memiliki kelenjar susu. Ada pun ciri-ciri mamalia, yaitu tubuhnya ditutupi oleh rambut, memiliki kelenjar keringat, dan kelenjar minyak pada kulitnya, memiliki kelenjar mamai, atau kelenjar susu, untuk betina, dia lebih aktif, bersifat homoetermik, atau berdarah panas, memiliki sel darah merah yang tidak berintik, memiliki empat ruang jantung, di mana sistem peradandaranya disebut sebagai peradandaraga tertutup dan peradandara ganda, alat pernafasannya berupa paru-paru, reproduksi secara seksual dengan cara internal, atau berlangsung dengan vivifar, namun ada opo-pipar, namun ada opo-pipar, salah satunya adalah platipus. Habitatnya umumnya di darat, namun ada juga ada di laut, contohnya adalah paus, lumba-lumba, dugong, dan besut. Ada pun hidup di dataran biasa, seperti kambing, singa, kerbau, kuda, anjing, kucing, dan sebagainya. Ada yang hidupnya di gurun, seperti unta, kemudian sigung, ada yang habitatnya di sungai, seperti platipus, ada yang habitatnya di pegunungan, seperti kijang, antelop, dan kambing gunung. Ada yang hidup daerah kutub, seperti anjing laut, singa laut, dan beruang kutub. Klasifikasi malamalia sangat banyak, oleh karenanya kita bahas di sini beberapa jenis ordo diantaranya, terima kasih. selamat menikmati. berikut ini adalah mempaat daripada vertebrata, mempaat disces, seperti berikut, mempaat ampibi, seperti berikut, mempaat reptil, seperti berikut ini, mempaat aves, berikut ini, dan mempaat mamalia, seperti di bawah ini. berikut ini adalah perbedaan dari semua klasifikasi vertebrata yang lima kelas pada tabel berikut. demikian penjelasan Bapak untuk subfilm vertebrata. Terima kasih.